Ada kejutan muncul dalam bursa calon gubernur Jakarta. Kejutan itu adalah wacana menduetkan nama dua mantan gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, pada pilkada yang berlangsung November nanti. Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara soal ramainya nama Anies atau Ahok sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hasto bilang nama-nama Bacagup dan Bacawagup diusulkan dari DPC dan DPD Partai. Dan nama-nama itu baru masuk proses penjaringan di tingkat provinsi, sehingga Hasto belum bisa menyebut siapa nama yang sedang diusulkan ranting PD Perjuangan. Kita kan Partai Demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD Partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang, mohon maaf, belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Soal maju di Pilkada Jakarta, sebelumnya Anies Baswadan pernah menjawab kemungkinan dirinya kembali dalam kontestasi ini. Anies mengatakan semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius untuk selanjutnya diputuskan. Yang kembali mengusul Pak Anies nih untuk gubernur DKI, bagaimana respon? Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius. Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius dan kemudian nanti kita ambil keputusannya. Hingga saat ini, DPC-PD Perjuangan Jakarta belum mengusulkan nama Bacagup ke DPD. Nantinya, DPD-PDIP Jakarta akan menjaring sesuai dengan aspirasi dari bawah. Nama hasil penjaringan akan diusulkan dan disampaikan ke DPP-PDIP. Anies dan Ahok pernah bertarung dalam Pilgup Jakarta 2017. Anies saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno, sementara Ahok bersama Jarod Seiful Hidayat. Patut ditunggu apakah ada nama Ahok atau Anies yang menjadi baca Gup Jakarta nanti. Wacana menduetkan Anies dan Ahok di Pilgup Jakarta muncul. Sebenarnya wacana duet ini di Pilkada Serentak 2024 sudah muncul sejak tahun lalu. Siapa yang memunculkan dan apa alasan menduetkan keduanya? Lalu siapa juga calon kuat lainnya untuk bertarung di Pilgup Jakarta? Kita ulas bersama Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino, Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera Pimpin Sopian, politisi PD Perjuangan Ciko Hakim dan analis politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Bung. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya ke Bung Ciko dulu. Ini benar yang dimaksud Mas Hasto itu representasi Indonesia itu Ahok Anies memang namanya yang sedang digodok sama PDIP? Bung Ciko? Tidak, saya rasa tidak fokus ke kedua tokoh tersebut. Tapi ini secara general ya bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang merepresentasikan keindonesiaan yang utuh gitu. Jadi dari segak berbagai pihak tentunya kami tidak menutup diri, kami membuka diri. Jadi bagi calon-calon kepala daerah di seluruh Indonesia dengan latar belakang apapun itu tentunya nanti akan melalui tahapan-tahapan yang proses-proses di internal untuk menyaring. Oke, sejauh ini nama-nama yang sudah di proses secara internal itu tadi siapa aja Bung Ciko? Sampai hari ini ada beberapa nama yang sudah mengajukan diri atau diajukan oleh beberapa pengurus dari Akaruput, dari mulai DPC, Ranting, DPC, DPD ke DPP. Namun sampai hari ini juga kami belum boleh untuk mempublikasikan karena memang kami akan menjaring, kami akan melakukan proses-proses di internal kait dengan elektabilitas, kait dengan ideologi, rekam jejak, dan lain-lain yang proses ini belum selesai kita lakukan. Oke, Bung Wibi kalau dari Partai Nasdem saya melihat atau menelusuri jejak berita ini sepertinya ada pernyataan yang sempat terlontar disampaikan oleh Pak Surya Paloh ini kalau nggak salah ya sekitar satu tahun yang lalu memunculkan duet nama Anies dan Ahok. Apa betul demikian? Koreksi kalau saya salah, Bung Wibi? Sepengetahuan saya sih tidak ya. Tidak ya? Tidak. Oke, jadi memang akhir-akhir ini saja yang wacana ini mengemuka. Tapi kalau dari Partai Nasdem sendiri menilai wacana yang sedang berkembang saat ini akan menduetkan Anies dan Ahok bagaimana? Kalau pemahaman saya ya, kan Pak Ahok itu kan former governor juga ya. Jadi memang pengetahuan saya pasti beliau itu tidak mungkin turun jadi wagup kembali ya. Jadi duet Anies-Ahok ini dalam konteks apa? Apakah Pak Ahok jadi wakil gubernurnya Pak Anies? Saya rasa itu tidak bisa, pengetahuan saya. Tapi kalau duet untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta, mungkin ini jadi hal yang menarik ya Bang Ciko, Bang Pipin ya. Karena mungkin kalau dalam historinya Nasdem, di 2017 itu kami mendukung Bapak Ahok. Dan setelah itu di permentahan Bapak Anies, Nasdem mendukung Bapak Anies. Jadi kami punya histori dalam dua orang ini. Jadi kalau cerita saya pribadi ya dengan Pak Ahok ini orang yang luar biasa keren juga. Dan Pak Anies juga keren. Jadi kalau misalnya nanti dalam Jakarta mereka kembali lagi mungkin rematch ya, ini bakal menarik. Dan mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik. Oke. Jadi kalau Nasdem prefer rematch atau koalisi ini kalau misalnya Anies Ahok bergabung? Ataupun berkompetisi di Jakarta? Kalau bagi Nasdem ini kan sekarang mesti prosesnya sangat terbuka ya. Kita mungkin dalam internal di Nasdem Jakarta, kita berdialog dengan para struktur dan juga teman-teman di Punggurus. Top priority kita masih mengajak kembali Bapak Anies Baswedan untuk memimpin Jakarta. Namun memang ini belum menjadi satu keputusan beliau. Beliau mesti dalam masa jeda. Mungkin mesti butuh dorongan dari Kang Pipin, dari PKS ya kan? Untuk bisa lebih rame. Karena memang Nasdem tidak bisa mengusung sendiri. Nah kalau rematch dengan Bapak Ahok, ya sekarang Pak Ahok partenya bagaimana? Nah mungkin dari Kang Ciko yang bisa jawab itu, PDIP bakal dukung atau Pak Ahok kemarin akan mengambil jalur independen dengan mengumpulkan KTP. Kita kan juga nggak tahu gitu kan? Ya, ini nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Ciko. Tapi saya mau ke Bung Pipin dulu. Bung Pipin kalau PKS ini saya lihat sebelum saya tanya soal siapa-siapa yang akan diusung. Saya tanya dulu deh komentar ya soal wacana duet Anies Ahok ini. Menurut PKS bagaimana potensi untuk terwujudnya duet Anies Ahok ini? Ya, sebagai salah satu usulan sih sah-sah saja kami menghormati itu ya. Tapi saya kira kita perlu rasional dan melihat bagaimana keinginan dari warga Jakarta. Yang apakah memang itu yang diinginkan atau memang tadi bertarung kembali antara Pak Anies dengan pasangannya, Pak Ahok dengan pasangannya. Jadi bagi kami memang DKI Jakarta ini ke depan memang butuh pemimpin yang kuat ya. Kami tentu akan mencari yang terbaik. Sebagai partai yang unggul di DKJ di Jakarta tentu kami akan mendengarkan aspirasi dari warga Jakarta. Kira-kira siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Apakah pilihan Anies Ahok ini adalah pilihan terbaik? Atau tentu dari kami perspektif partai politik ya sebagai partai yang unggul di Jakarta. Tentu kepercayaan itu akan kami kelola dengan apa? Salah satunya adalah mencalonkan kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa mengabdi, melayani warga Jakarta. Nah siapa nanti tentu itu dalam kajian. Sekali lagi kami menghormati usulan itu tetapi tentu kami akan mencari yang terbaik dan kami akan dengarkan aspirasi dari struktur, anggota, dan pemilih PKS yang ada di Jakarta. Bagi kami siapapun yang akan dicalonkan tentu harus memiliki dua kapasitas. Yang pertama adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern. Kemampuan untuk memenangkan hati rakyat, dan yang kedua adalah kemampuan untuk melola. Jadi jangan sampai siapapun yang populer silahkan. Tetapi tentu kita ingin mencari yang punya rekan jejak yang baik dalam memimpin Jakarta ke depan. Oke, jadi masih jaring-menjaring lah ya. Masih juga meminta pendapat dari masing-masing kader di bawah, terutama yang ada di akar rumput. Bagaimana nanti tokoh-tokoh siapa saja yang dimunculkan untuk diusung. Tapi yang menarik begini Bung Bipin, kemarin sekjen partai Anda, Abu Bakar Al-Habsi mengatakan bahwa lebih baik Pak Anies sekarang dukung kader PKS saja nih, buat maju di Pilkada DKI. Jadi intinya PKS akan mendorong kader-kadernya untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Nah, tapi di sisi lain kemarin sudah ada sinyal sepertinya dari yang punya wilayah nih, DPW PKS DKI Jakarta bahwa sepertinya memang definitif akan ke Anies. Nah, bagaimana ada perubahan atau memang ada kontradiksi antara pernyataan dari DPP dan DPW ini, Bung Bipin? Ya tentu kami ya, partai politik yang established dalam pengambilan keputusan bahwa terkait dengan siapa yang akan menjadi kepala daerah, ya satu daerah, maka kita akan dengarkan aspirasinya dari bawah. Jadi ketika kami ada keinginan bahwa kader semua partai politik, Mas Cikko, Bang Libi, terus selalu ingin kadernya yang bisa dicalonkan. Karena nanti ada ideologi, ada visi-visi partai yang akan kita masukkan di situ. Tetapi tentu akan terganjal oleh dua hal. Yang pertama adalah elektabilitas. Ini yang akan kita lihat. Kita sangat rasional melihat pertanian di situ. Yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana komunikasi politik antara kami dengan mitra koalisi. Karena kami tidak memiliki kemewahan pilihan untuk mengusung sendiri. Sehingga harus berkoalisi. Jadi bagi kami saat ini, welcome. Kami juga masih membuka kemungkinan Pak Anies maju, ayo. Dan kemudian karena memang beliau juga sudah punya rekam jejak yang baik. Dan kami juga punya pandangan bahwa bisa jadi visi-misi program kerja perubahan dan perbaikan. Yang kemarin dibawa di Pilpres, kemudian tidak bisa diwujudkan karena kita kalah. Maka kita akan bisa perjuangkan di DKJ ini. Yang kedua tentu kita ingin ikhtiar kami komunikasi dengan Nasdem dan juga PKB. Karena kemarin kita juga sudah ada komunikasi bahwa akan menurunkan dari Pilpres, kemudian Pilbuk. Dan insya Allah salah satunya di Jakarta. Maka tentu kita, PKS, wajar jika kami menawarkan kader terbaik kami. Sebagai partai yang unggul di Jakarta, banyak kader-kader seperti Pak Soehibul Iman, mantan Presiden PKS, seluruh lulusan Jepang. Punya prestasi yang luar biasa memimpin PKS. Kemudian ada Dr. Martdani, suara terbanyak di Jakarta Timur, tentu menjadi perhatian kami. Ada juga Pak Hoyerudin yang merupakan ketua DPW Jakarta, yang sukses memimpin Jakarta menjadi unggul di Jakarta. Yang keempat ada juga Pak Igo Ilham, merupakan salah satu tokoh betawi di Jakarta yang kita juga akan pertimbangkan untuk diusung. Nah bagi kami, prestasi selama ini Pak Anies, prestasi kader-kader PKS ketika memimpin satu daerah seperti di Jawa Barat, Kang Aher, yang begitu prestasinya luar biasa, tentu kami ingin ini bawa ke Jakarta. Sehingga kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan widow dan warga Jakarta memberikan kesempatan bagi kader terbaik PKS untuk memimpin Jakarta ke depan. Oke, ini sekalian jualan nih kayaknya nih. Kang Pipin nih, Bung Rai, kalau dilihat tadi sudah... Pipin sampai gue itu mungkin sampai 4 kali. Ini sekalian beauty contest sepertinya buat PKS bagi hari ini nih. Kadar-kader terbaiknya dimunculkan untuk kira-kira siapa yang akan bisa dilirik juga oleh partai lain. Karena Kang Pipin tadi mengatakan PKS tidak punya kemewahan untuk mengusung sendiri, harus berkoalisi. Nah saya tanya dulu ke Bung Rai, tadi kembali ke pertanyaan awal. Sejauh mana wacana duet Anies Ahok ini bisa terwujud sih sebenarnya di Jakarta melihat peta politik yang terjadi saat ini? Kalau kita buat dalam persentase saya kira di bawah 50%. Agak sulit berarti ya? Gak sulit. Pertama seperti yang disebutkan tadi, itu kan siapa menempati posisi pertama dan yang kedua gitu. PDI itu gak punya tradisi menempatkan kadernya sebagai posisi kedua kalau mereka memiliki suara yang sangat banyak. Kan di Jakarta mereka memiliki kursi kedua terbesar setelah PKS kan. Jadi gak lazim itu bagi PDI Perjuangan. Kalau kita belajar misalnya dari kasus Jawa Barat, PDI justru berani mengusung kader sendiri meskipun gak terlalu populer gitu. Dan kalau terakhir adalah Ganjar kan. Mereka tetap dukung kader mereka sendiri sekalipun head to head dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah oleh karena itu pilihan bagi PDI Perjuangan itu memajukan kader mereka sendiri itu mungkin tidak bisa ditawar gitu. Dan kalau mau Anies di nomor dua ya silahkan gitu. Tapi kalau Anies gak mau ya artinya gak akan ketemu. Dan besar kemungkinan Anies gak akan mau sebagai orang nomor dua di DKI Jakarta kan gitu ya. Nah oleh karena itu saya merasa bahwa harapannya itu di bawah 50 persen. Sulit ini gitu. Apalagi kemudian Anies itu diusung oleh Nasdem yang masih memiliki hubungan yang mungkin ya berbeda dengan PDI Perjuangan. Kan di satu segi gitu ya dan seterusnya itu gitu. Nah oleh karena itu saya gak melihat itu sesuatu yang potensial. Apa namanya didorong gitu. Yang paling potensial itu adalah justru keduanya berhadap-hadapan. Rematch. Rematch. Anies maupun kepada apa namanya Ahok gitu. Nah penentunya di tengah-tengah ini namanya PKS gitu. Itu dengerin Kang Pipin. Penentunya PKS tuh. Di sisi strategisnya PKS. Karena boleh jadi dia masuk ke dua-duanya. Yang paling penting bagi PKS itu kan kader dia mau diangkat. Sebagai wakil gitu. Saya kira akan sulit bagi PKS untuk mendorong wakilnya sebagai calon gubernur. Ya kan. Kalau dua orang ini maju. Kecuali misalnya dua orang ini gak ada. Sangat potensial PKS untuk mendorong kader mereka maju sebagai gubernur DKJ 1. DKJ ya. Nah tapi kalau duanya maju yang mungkin bagi PKS itu adalah mendorong kader mereka masuk di salah satu keduanya. Kalau yang masuk ke Anies berarti bergabung dengan Anies. Kalau yang masuk ke Ahok berarti gabung dengan Ahok. Dan kalau PKS gabung dengan Ahok potensi menangannya musayai besar. Karena sejauh ini yang saya lihat Anies itu sebetulnya kan lebih banyak di backup oleh PKS. Ya kan artinya masa Anies itu adalah masanya PKS. PKS. PKS-nya sendiri keluar dari Anies itu potensi daya jual gitu tanda kutip ya. Anies itu menurut saya melemah di DKI Jakarta gitu. Karena apalagi kalau semudian gabungnya dengan PDI Perjuangan. Artinya pemilik kursi terbanyak satu dan dua gabung. Dan yang paling penting itu adalah masa keduanya itu militan. Baik PDI militan maupun PKS adalah militan gitu ya. Nah persoalannya tentu ada hubungan psikologik di antara keduanya. Ada hubungan simbolik di antara keduanya. Dan juga mungkin ada hubungan ideologi sikeduanya. Nah cuman kalau kita melihat tren politik akhir-akhir ini. Orang sudah gak lagi membaca A, B, sesuatu yang berbeda. Sama saja gitu loh. Jokowi dengan Prabowo ketemu. Lalu Prabowo ketemu dengan Gibran. Publik menerimanya menjadi 58, sekian persen. Jadi kalau sebetulnya PKS ketemu dengan Ahok gitu. Luka yang terjadi di pilkada DKI Jakarta gak terlalu dilihat sebagai faktor. Untuk menentukan kemana arah. Apalagi kemudian Ahok berhubungan ya. Berbeda sikap dengan Anies Baswedan. Dan seterusnya dan seterusnya itu gitu. Nah dalam konteks itu potensi PKS menurut saya digabungkan dengan Ahok itu bisa sampai di angka 70%. Tetapi tentu saja ya paling besar itu adalah 80% mereka ketemu dengan Anies Baswedan. Dengan catatan ya apa namanya itu tadi ya Aniesnya gitu ya menerima wakil dari PKS gitu. Nah kalau itu yang terjadi justru komposisi partainya menurut saya agak menarik. Sebab besar kemungkinan kalau misalnya Anies bersama dengan PKS kan dua partainya ketemu tuh PKS dengan Nasdem. Pertanyaannya PKB mau kemana? Kan kira-kira gitu kalau misalnya koalisi perubahan yang dimaksud. PKB ini adalah partai yang gak mau disepelekan gitu loh kira-kira kan. Keliatannya begitu tuh. Jadi kalau penting dia akan cari yang lain gitu. Nah kalau itu caranya besar kemungkinan dia akan nyebrang ke PDI Perjuangan. Oleh karena itu tinggal sekarang kita melihat partai-partai yang lain. Nah kalau tidak besar kemungkinan ada tiga calon gubernur di DKI Jakarta. Dimana dua partai yang sudah mengusung Anies dan Pahok gitu ya. Ditambah dengan PKS. Ditambah dengan Gerindra. Menurut saya Gerindra punya potensi untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Itu lebih karena bukan saja masalah DKI Jakarta. Tapi masalah lobby tingkat nasional. Oke. Jadi kalau PDI dengan Gerindra gabung di DKI Jakarta. Itu artinya rayuan yang sebelumnya ini dilakukan oleh Gerindra terhadap Ibu Mega. Sedikitnya tercairkan di DKI Jakarta gitu. Sehingga PDI gak kelihatan seperti oposan benar terhadap partai Gerindra gitu. Oke. Nah cuma yang kita belum melihat ini peluang Golkar, PAN, PKB. Kalau yang lain ini kelihatan sudah mulai terbaca. Mesti cair ya Golkar, PAN, PKB. Nah pertanyaan saya selanjutnya. Apa intensi pihak yang memunculkan wacana ini? Wacana duet Anies dan Ahok. Dan siapa kalau boleh menduga siapa kira-kira orangnya yang pihak mana yang memunculkan isu ini. Tapi jangan dijawab dulu ya. Akan kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kalian. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas wacana duet Anies dan Ahok memungkinkankah akan terwujud di Pilkada Jakarta. Tapi dari pembicaraan kita sejauh ini sepertinya agak sulit. Yang akan saya tanyakan selanjutnya ke Bung Rai tadi yang sempat tertunda. Apa intensi pihak-pihak tertentu yang memunculkan wacana ini? Dan kira-kira kalau boleh menduga siapa pihaknya? Saya tidak tahu siapa ya. Tetapi kalau menduetkan itu punya alasan yang cukup rasional. Oke. Kalau Ahok dengan Anies itu digabungkan ya selesai. Iya satu utaran selesai. Udah selesai gitu. Saya kira kandidat-kandidat yang lagi itu udah sulit. Paling kita berharap dari kandidat independen kan. Lalu kalau partai menurut saya udah angkat tangan lah. Kalau independen masih oke. Karena mereka punya semangat untuk setidaknya ya mendapat nama di DKI Jakarta dan seterusnya. Nah jadi kalau pertimbangannya logik rasional ya itu logik dan rasional meskipun tentu ada hambatan. Karena bagaimanapun Ahok dengan Anies itu di pilkada DKI 2017 yang lalu kan cukup keras kan. Ada pembeda yang sangat keras diantara mereka. Karena cuma seperti yang saya dilihatkan tadi tren politiknya sekarang ini kelihatan bersekutu gitu loh. Jadi meskipun ada pembedaan yang sangat kuat. Tapi kelihatan ada tren politik yang sekarang lebih menyukai persekutuan tanda kutu dibandingkan dengan perbedaan. Dalam konteks itu setidaknya sampai sejauh ini kalau terus berkembang misalnya PDI agak diuntungkan nih. Kenapa gitu? Karena wajahnya yang selalu ini dianggap sebagai orang yang tidak ramah terhadap katakallah kelompok Islam. Sedikitnya akan tercairkan dengan isu yang diangkat ini gitu. Pada faktanya mereka gak ada masalah kok dengan Anies Baswedan dan seterusnya itu. Dan pada saat yang bersamaan mereka mengakumulasi tanda kutip ya. Bahwa tanda kutip ya perbedaan politik mereka cuma dengan Pak Jokowi sekarang. Bukan dengan yang lain gitu. Nah oleh karena itulah saya mengatakan mereka sangat potensial ketemu dengan PKS gitu. Nah siapapun kader dari PKS yang diusung. Nah kalau itu terjadi itu persekutuan yang saya sebut tadi. Dua pemilih yang sangat panatik. Di satu segi adalah PDI Perjuangan yang sudah bisa diukur berapa kursi mereka di DPR. DPRD dan begitu juga dengan PKS yang stabil gitu loh. Nah asal yang penting itu diatasnya selesai penjelasannya ke bawah ini akan jadi dan ini akan menjadi kompetisi yang cukup kuat juga di DKI Jakarta karena lawannya adalah Anies Baswedan. Oke jadi kalau boleh saya simpulkan wacana ini intensinya sebenarnya untuk mencairkan partai-partai politik yang akan berkompetisi kurang lebih begitu ya. Jadi DKI Jakarta termasuk apa namanya partai-partai yang berasosiasi dengan Anies Baswedan dan partai-partai yang berasosiasi dengan AHOK. Ini akan dicairkan dulu untuk kemudian nanti bagaimana dinamikanya apakah akan bersama ataupun nanti akan berkompetisi. Itu dinamika politik yang akan menjawabnya nanti. Nah saya ke Bung Ciko tadi ngomong-ngomong soal apa namanya kemungkinan duet ini diwujudkan sepertinya akan sulit kalau kata Bung Rai begitu. Dan yang paling memungkinkan adalah rematch. Tadi juga sempat disinggung sama Bung Wibi bagaimana kalau rematch. Gimana kalau rematch kira-kira PDI Perjuangan sudah punya gambaran ke depan, visi ke depan kalau rematch antara Anies dan AHOK. Jujur sampai hari ini kami kalau bicara soal internal kader ya kader dari internal kami bahkan bukan hanya Pak AHOK yang muncul ya nama-nama yang muncul di permukaan ketika bicara dengan daerah khusus Jakarta ini. Kita ada Burisma juga ya kan ada kemungkinan berpikir tentang Rano Karno apakah akan dibawah di Banten atau di DKI Jakarta gitu. Jadi di internal aja masih menggodok beberapa nama dan bukan hanya nama Pak AHOK yang muncul. Tapi saya menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Rai terkait dengan kenapa ada wacana ini. Tentunya betul apa yang dikatakan karena dua tokoh ini mempunyai bangsa pasar yang berbeda. Dan tapi juga yang menarik adalah ketika keduanya memimpin Jakarta, keduanya mempunyai approval rating yang baik gitu. Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan keduanya gitu ya. Walaupun mereka bersaing keras gitu tinggi sekali gitu. Jadi ini memang sesuatu hal yang bisa dianggap tanda kutip ya luar hal-hal yang lain. Hal-hal yang terkait historis begitu kerasnya pertarungan sebelumnya dan lain-lain adalah suatu hal yang kemungkinan menangnya adalah besar. Saya rasa siapapun yang menyampaikan ini di awal tadi kan ditanyakan oleh Radi ya. Hanya berpikir tentang kemenangan aja. Dan ini masuk akal ya bisa menyatukan dua bangsa pasar yang agak berjauhan. Tetapi sesungguhnya juga ketika keduanya punya rekam jejak dan pernah memimpin mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi. Saya sendiri sama Pimpin pernah berdebat di beberapa acara TV ketika Anies versus Ahok. Di Pilkada kalau nggak salah ya Bang Wipin ya. Kita juga pernah. Tapi pada prinsipnya ideologi yang dikedepankan tentunya adalah soal kerakyatan. Siapa yang berpihak pada rakyat. Dan yang kedua atau yang sama-sama utamanya bagi kami adalah siapa yang menjunjung kebinekaan dan Pancasila. Dan ini saya rasa semua partai politik pada ujungnya sama. Termasuk dengan partai Kedua Sejahtera. Oke selanjutnya tadi juga sempat disinggung Bung Ray. Ada dua kutub politik yang sangat kuat dan besar militan di Jakarta. PKS dan PDI Perjuangan. Nah kalau memang ada kemungkinan atau ada probabilitas yang cukup tinggi untuk bergabung dengan PKS. Sejauh ini ada pembicaraan nggak ke arah sana? Opsi-opsi itu terbuka seperti saya sampaikan di awal. Opsi terkait dengan calon, opsi terkait dengan koalisi, dengan siapapun. Yang mungkin tertutup adalah opsi terkait dengan kami mencalonkan orang atau keluarga yang pernah berkhianat pada partai kami. Itu aja yang mungkin tertutup. Kalau pada yang lain ternyata... Masih aja ya kayak gini ya. Karena memang... Besar sampai. Dengan partai Kedua Sejahtera pun di berbagai daerah, kita juga ada koalisi-koalisi. Yang sudah terjalin ketika mengusung calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Oke. Ini kayaknya masih terbawa-bawa nuansa-nuansa pilpresnya nih. Saya kira beban kesulitannya itu ada di PKS. Oke. Kalau PDI mungkin akan terbuka ya. Soalnya PKS apakah akan terbuka dengan koalisi dengan PDI Perjuangan? Nah, terbuka nggak kira-kira Kang Pimpin? Akan terbuka nggak kalau misalnya nanti atau sekarang sudah ada intensi ke arah sana untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Ada. Sejak kemarin apalagi Ketua Praksi DPR RI dari PDIP datang ke kantor PKS menghadiri halal-bihalal dan milan PKS. Tentu itu sangat terbuka ya. Jadi kalau Bang Suriapalo kan hadir langsung ya. Dan saya kira-kira bagi kami suatu kehormatan dengan siapapun kami siap berkoalisi. Tadi saya kira-kira sepakat bahwa visi-visi kita adalah untuk bagaimana mensejahterakan rakyat, membangun kemajuan. Kita concern bagaimana Pancasila itu tetap menjadi kontrak sosial di antara kita, sehingga minyak tugas kita. Jadi bagi kita kerjasama dimanapun sebagai relaksasi politik itu sah-sah saja. Jadi kami tahu kita sempat tegang di Pilpres kemarin, tetapi masa mau dilanjutkan terus. Kita akan bangun relaksasi bahwa di atas memang kita punya 30.01.02.03. Selesai Pilpres kemarin, maka Pilkada tentu kita akan lebih cair. Nah sebetulnya kalau saya ketikan nanti Anis Ahok ini memang ada upaya untuk mendamaikan. Kalau rematch nanti kemungkinan akan membuat tegang lagi. Ya kalau misalnya, mungkin nanti memori masa lalu memang akan terjadi ya. Tapi saya kira benar-benar rakyat kita semakin dewasa ke depan ya. Melihat bahwa siapapun ketika melakukan kesalahan, kemudian diberikan sanksi, maka saya kira ada kesempatan untuk setiap orang silakan untuk mengabdi kembali. Tapi bagi kami sekali lagi, tentu PKS akan memperjuangkan siapapun yang menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dua kapasitas yang dimiliki, capacity to win dan capacity to govern, ini menjadi syarat yang mutlak bagi kami. Dan bagi kami sekali lagi, kami punya misi. Ya bersama kemarin koalisi perubahan untuk membawa visi-visi dari perubahan dan perbaikan itu. Kalau tidak bisa dilaksanakan se-Indonesia, maka kita berharap di pilkada yang kita menang, kita akan usahakan untuk bisa diwujudkan. Salah satunya adalah daerah khusus Jakarta sebagai salah satu simbol Indonesia dalam bentuk miniatur, tentu kita akan perjuangkan. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan kita pertimbangan Pak Anies untuk maju kembali, membawa visi-visi program kerja dan melanjutkan pembangunan di periode sebelumnya. Dan insya Allah mudah-mudahan wakilnya dari PKS. Begitu Bang Wibi ya. Kayaknya sudah absolut banget ya ke Anies Baswedan kalau PKS. Dan saya sepakat tadi mengenai relaksasi, salah satu mungkin upaya untuk merelaksasi situasi yang pernah terjadi di Jakarta pada saat pilkada 2017 lalu adalah dengan munculnya isu ini, munculnya menduetkan Anies dan Ahok. Dan semoga saja dengan adanya isu ini juga relaksasi yang dimaksud Kang Pipin tadi ini tidak menimbulkan polarisasi yang pernah terjadi. Ini sama-sama kita tidak inginkan. Nah selanjutnya kalau dengan Nasdem, Kang Pipin, sejauh ini ada pembicaraan juga ya untuk membangun koalisi politik di Jakarta? Oh ya, ya tentu kami dengan Nasdem apalagi kunjungan kami waktu ke Nasdem Tower bersama Presiden PKS ya. Habib Sekjen, kemudian kami berkunjung diterima langsung oleh Pak Surya Palo dan jajaran. Ya dan salah satu yang dibahas adalah terkait dengan pilkada Jakarta. Jadi beliau menyampaikan berat kalau Pak Anies tidak didukung oleh PKS, itu kode mungkin. Bagi kami memang ada keseriusan Nasdem untuk mengusung Pak Anies. Dan tentu kami juga serius, karena bagi kami ya ke depan Jakarta ini harus dipimpin oleh pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik ya. Sehingga nanti kami berharap juga pembangunan yang Jakarta ini tidak dalam tanda petik ya, tidak ugal-ugalan, tidak penuh dengan ketegangan. Dan Pak Anies dan mudah-mudahan juga dengan kader PKS nanti yang ditunjuk, disepakati. Saya kira mampu untuk bekerja senyap, tetapi hasilnya bisa memberikan, mewujudkan kota Jakarta yang maju dan keluarganya yang bahagia. Oke, ini saya ke Bung Wibi. Bung Wibi, Kang Pimpin sudah disclaimer duluan nih, kalau nanti Bung Anies yang maju di Pilgerda Jakarta, PKS lah yang jadi wakilnya. Nah, terus Nasdem kemana dong kalau misalnya sama-sama menukung Anies? Gimana nih, Om Wibi? Iya, Nasdem itu kan mendukung bukan karena ada posisi-posisi tertentu ya. Jadi kita dalam membangun suatu koalisi itu memandang pada kepentingan yang lebih besar. Nah, kalaupun memang harus misalnya Pak Anies maju dan wakilnya PKS, kenapa tidak? Bagus-bagus saja bagi Nasdem. Kita juga senang. Karena kita yakin nih kader-kader PKS ini orang-orang keren semua. Mungkin kita bahkan melihat Kang Pimpin lebih mantap lagi kalau maju jadi wakilnya. Masa Allah. Tapi kalau dalam konteks duet Anies Ahok tadi, kita kembalilah ya mas ya. Itu kan sebenarnya wacana yang menurut saya itu hal yang sangat sulit terjadi. Jadi DNA-nya pendukungnya sudah berbeda. Jadi kalau kita dalam tataran bahasa normatif ya, diplomatis, bahwasannya ada seperti halnya kita mau bergandingan tangan, seperti itu, segala macam. Ini kan sebenarnya hal yang sangat amat sulit terjadi. Tetapi kalau kami dari partai-partai politik, pasti menginginkan suasana yang sejuk nanti di Pilkada Jakarta ke depan. Nah tapi kalau saya tadi juga menyimpulkan sedikit, munculnya wacana ini sebenarnya tadi juga Kang Pimpin juga sempat menyinggung adanya relaksasi politik di DKI Jakarta setelah Pilpres. Nah apakah munculnya isu atau wacana Anies diduatkan dengan Ahok ini juga upaya untuk merelaksasi ketegangan politik. Anda sepaham dengan itu, Bung Bibi? Saya rasa ini bukan relaksasi, tapi romantisme mungkin ya. Jadi teman-teman yang 2017 dulu itu kan sebenarnya yang bermain di Pilpres 2024 ini sebenarnya orangnya sama-sama aja. Tapi kan terpecah-pecah aja dalam posisi-posisi teman-teman yang ada di Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, sebenarnya orang-orang itu-itu saja. Jadi ketika nanti dibalikan di Pilkada Jakarta, mungkin semua pada turun gunung semua untuk membangun romantisme di masa lalu. Tapi dua sasana yang lebih sejuk mungkin. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Kembali bahwa adanya kompetisi politik di Jakarta, jangan sampai menimbulkan polarisasi seperti yang lalu-lalu. Bung Rai terakhir nih, saya tanya selain Anies, Ahok, tentu pasti akan ada nama-nama lain yang potensial muncul di Jakarta. Kalau menurut kacamata Bung Rai yang potensial untuk menandingi dua nama ini siapa aja? Saya mulai dulu dari, kalau ketemu nih Anies, Ahok, selesai kan. Tapi kalau dua berbeda mereka, saya kira justru potensi calon ketiga itu besar. Ada poros lain? Iya. Kenapa gitu? Karena mungkin orang akan melihat ketegangan di dua kelompok ini lalu mencari orang yang lain. Alternatif lain? Alternatif gitu. Nah, kalau keduanya ternyata berhadapan-hadapan, besar kemungkinan akan ada tiga pasangan calon di DKIJ gitu ya. Dan tiga pasangan itu saya belum tahu siapa orangnya, tapi kira-kira kalau partainya saya bayangkan ya. Itu diusung oleh Golkar, plus juga PAN, plus Demokrat, dan plus PSI. Setidaknya ada empat partai politik yang punya potensi untuk mendukung kader yang lain. PKB kemana? PKB saya kira mereka akan cenderung ke arah Anies. Tapi dia terbuka juga dengan... Oh, artinya cairnya ke kedua kubu ini? Ke kedua, dia enggak akan masuk ke sini. Enggak akan masuk ke sini. Apalagi nanti bacaan saya ya, di Ahok itu akan bergabung mungkin Gerindra. Gerindra mungkin akan mendorong kader mereka gitu ya. Dan itu juga sebetulnya simbol dari pertemuan tiga sekaligus tuh. BDI, Prabowo, dan Jokowi kira-kira. Tapi kalau Jokowi-nya kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak Golkar itu lain cerita gitu. Nah, oleh karena itu kalau dua tokoh ini maju, ya Anies sama Ahok gitu, justru peluangnya ada di calon yang ketiga. Dan saya kira kalau betul-betul dua ini maju, Golkar, PAN, Demokrat, plus juga PSI, besar kemungkinan akan akum punya peluang untuk mendorong kader mereka untuk maju di DKI Jakarta. Tapi kalau Gerindra tidak bergabung di poros alternatif ini, apakah tidak gampang nanti secara politik ke depannya untuk berkompetisi di Jakarta? Peta nasional itu udah beda dengan peristiwa lokal. Jauh itu. Saya sering kali menyebut, jangan kan peristiwa yang sekarang gitu ya. Dulu kan pernah ada itu Golkar, PAN, PKB, singkat saya ya, membuat semacam traktat. Nah, perjanjian bahwa koalisi mereka di tingkat nasional itu akan berimbas ke pilkada. Nah, itu Pemilu Pres 2019, di Pemilu 2020 udah kemana-mana sih semua gitu. Udah berpencar kemana-mana ya? Berpencar sesuai dengan potensi mereka masing-masing di daerah. Kalaupun mereka ketemu di dalam satu perahu, ya karena memang membacaannya mereka kuat di situ gitu. Kalau temannya nggak kuat, ya dia pilih yang lain juga gitu. Jadi sangat tidak relevan lagi membaca koalisi di tingkat nasional dengan koalisi di tingkat lokal gitu. Oke, kalau bicara figur dari poros alternatif tadi, Golkar, PAN, PSI, dan Demokrat, sekiranya siapa yang buatan sih? Itu yang saya suruh tadi, saya belum bicara. Belum bisa terbayang siapa yang kuat gitu. Kalaupun mereka mendorong, memang mereka harus cari figur yang betul populer. Kenapa saya katakan populer? Karena jeda waktunya cuma 6 bulan. Ya kan? Dari Mei sampai ke November. Jadi kalau mereka mendapatkan tokoh yang populeritasnya di bawah 40 persen, ya memang lebih baik tidak. Seperti misalnya PAN, sempat juga kemarin di singgung ketumnya, Bung Zulkifli Hasan, nama Eko Patrio muncul. Ya, misalnya seperti itu. Jadi cari nama-nama yang relatif populer, karena kecenderungan pemilih kita saat ini menurut saya relatif tidak terlalu melihat apa yang disebut dengan rekam jejak sih. Popularitas. Popularitas yang bisa. Kalau kita lihat di Pilpres yang sekarang ini, dan juga di Pilek, orang-orang populer itu, meski nggak memiliki rekam jejak, bisa kepilih kok. Kalah dengan mereka yang memiliki rekam jejak, yang sudah menabung reputasi, bahkan mungkin 4 tahun, 5 tahun sebelumnya gitu, bisa kalah. Dan rekam jejak dan reputasi ini ada di diri Anies dan Ahok, kira-kira begitu kan? Iya. Karena dua-duanya pernah memimpin Jakarta. Kalaupun kemudian mereka nggak populer, nggak bisa juga. Oke. Jadi memang banyak kepala daerah mungkin di tingkat lokal sekarang ini yang bagus sekali, tapi kalau nggak populer, sulit juga untuk dibawa ke, apa namanya, ke Pilkada gitu maksud saya ya. Kenapa gitu? Karena kelihatan sekarang tipologi pemilih kita, apalagi di kalangan anak mudanya gitu ya, itu memiliki popularitas berbanding dengan rekam jejak. Selama popularitasnya tinggi, kuat, apalagi menjelang pelaksanaan pilih keadaannya gitu, rekam jejak dan sebagainya itu nggak terlalu signifikan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan gitu. Nah sekarang jadi tinggal beauty contest aja dulu nih, poles-poles. Iya, saya nggak bicara positif-negatif ya. Saya bicara kelihatan fenomena yang kita alami sekarang ini. Apakah situasi ini positif? Ya nggak jelas positif gitu menurut saya. Jelas tidak positif, negatif bagi demokrasi kita karena orang terpesona pada semua pencitraan kan. Nah tetapi ya itu kalau kita melihat dalam konteks Pilkada, 6 bulan ke depan Anda nggak bisa main-main juga dengan popularitas itu gitu. Oke, ya kalau bicara beauty contest banyak lah ya figur-figur yang sekarang bisa dipoles begitu ya. Terutama yang punya modal popularitas bisa mengerek. Mana tahu juga ada tokoh yang bisa diusung partai yang lain dari partai yang bersempurkan. Seperti terakhir di Pilpres kan. Tiba-tiba langsung muncul dan langsung menang. Langsung muncul dan langsung menang. Nah ini juga menarik. Dan disesuaikan umurnya. Langsung komentar lagi Bung Ciko. Ini memang nuansanya belum habis sepertinya untuk Bung Ciko. Oke, menarik sekali kalau memang peta politik yang diungkapkan Bung Rai tadi bisa terjadi poros lain selain ada poros yang mendukung Anis dan Ahok. Atau mungkin ya mana tahu ada pembicaraan yang benar-benar serius dan mengikat wacana Anis dan Ahok ini meskipun tadi dibilang masih kecil sekali kemungkinannya bisa terwujud. Kita masih tunggu politik yang sangat dinamis. Masih ada beberapa bulan sebelum pilkada DKJ atau daerah khusus Jakarta ini berlangsung nanti pada November 2024. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini. Ada politisi PD perjuangan Ciko Hakim, lalu dari Nasdem, ada Bung Wibi, Kang Pipin dari PKS dan Bung Rai dari Lingkar Madani telah berbagi perspektifnya soal pilkada Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi.